...karena masih saru dan rame sekali kasus FINA ini. Kalau begitu kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai sentra batik di Sukabumi berbasis AI. Wow, seperti apa ini ya sahabat liputanam? Langsung saja yuk kita bakal ngobrol bersama Kepala Riset Batik Fractal, Bapak Yun Haryadi. Selamat siang Pak Yun. Selamat siang Mbak Seyla. Selamat siang. Pak Yun, ini sebelumnya kalau kita berbicara tentang batik ya itu pasti yang terbayang-bayang itu kan nyanting, proses-proses membatiknya, terus alat-alatnya juga. Tapi ini kok berbasis AI ya dari batik fractal seperti apa sih dan juga batik tradisional? Ya, terima kasih Mbak Seyla. Jadi tetap kita menggunakan prosedur di batik tradisional, kita tetap menggunakan malam, menggunakan canting, dan seterusnya, dan menggunakan juga pembatik tradisional. Ini yang membedakan dengan badik tradisional adalah cara membuat kita motif, cara membuat motif. Jadi di sini kita menggunakan software yang kita bangun, ini sudah 20 tahun yang lalu, jikal bakalnya. Jadi sebelum era AI muncul, kita sebenarnya sudah membuat ini. Jadi ini adalah semacam generatif art. Jadi semacam pembuat motif berdasarkan persamaan matematika di komputer. Jadi software kita ini, di dalamnya ada persamaan matematikanya yang kita create, yang kita buat, sehingga ini menyerupai motif-motif batik yang ada. Nah, kecerdasan buatannya di mana? Kecerdasan buatannya adalah di proses persamaan itu tadi. Jadi persamaan-persamaan matematika yang kita munculkan di sana, itu sudah mengakomodir sifat-sifat batik secara lokal. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat motif batik sukabumi dibanding dengan motif batik yogiya, itu hasilnya akan beda. Karena kearifan lokalnya berbeda. Jadi generatif artnya atau meng-generalatif motifnya itu akan disesuaikan dengan kearifan lokal dan dari sejarah batik itu sendiri. Kira-kira demikian, Mbak Selan. Oke, jadi bisa dibilang fokusnya ini yang menggunakan AI dan menggunakan sistem itu adalah desainnya, motifnya begitu ya. Untuk cara pembuatannya masih tradisional begitu Mas Yun. Betul, sebenarnya kita sudah ada peluang waktu itu membuat, ini benar-benar dari ujung sampai akhir itu pakai robot ya, yang menyantik robot. Jadi waktu itu dari Malaysia itu mau membeli software kita, itu 15 tahun yang lalu. Software kita ini mau dibeli waktu itu 200 ribu US atau sekitar 2M. Karena mereka punya tangan robot. Tapi tangan robot mereka masih bodoh, nggak bisa membuat. Nah disitulah ini peran kolaborasinya. Cuma kita berpikir bahwa kalau itu nanti dikerjakan oleh robot, itu akan mengusur dari pembatik-pembatik tradisional. Kita tidak mau ke arah sana. Jadi tetap semua proses membatiknya, tetap dengan menggunakan cara-cara yang tradisional. Cuma membuat motifnya itu tadi, dengan kecerdasan buatan yang berdasarkan rumus matematika tadi. Kira-kira demikian. Oke. Nah bisa diceritakan nggak Mas Yun, awalnya membangun rumah batik fraktal di Indonesia ini seperti apa? Dan gimana impiannya waktu itu? Jadi, pertama kenapa di Sukabumi dan Janjur? Nah ini adalah hasil kerjasama kita yang didukung oleh lembaga penjamin simpanan. Lembaga negara mendukung kita untuk mengembangkan batik yang sekiranya itu belum terangkat. Kalau kita mengenal batik kan, yang kita kenal adalah batik pekalongan, batik yogya, jirupon, dan seterusnya. Nah kita tidak, sangat jaranglah mendengar ada batik Sukabumi. Sehingga kita pengen mengangkat ini, pembatik-pembatik Sukabumi. Kita bekali dengan teknologi digital seperti ini. Kita berharap ini akan menjadi lompatan. Lompatan mereka bisa menyejarkan diri dengan pembatik-pembatik yang di yogya maupun jirupon yang sudah terpaut. Mungkin 200 tahun lebih dulu dibanding dengan teman-teman pembatik di Sukabumi dan jirupon. Sehingga kita melakukan pelatihan, ini nanti selama 3 tahun. Nanti di tahun ketiga kita harapkan itu pameran di New York Fashion Show. Sehingga dalam semua proses itu kita butuh sebuah tempat yang sangat serius untuk menjadi tempat pembelajaran. Disitulah kita membuat rumah batik fraktal. Disitu ada tempat kita mengajari, tempat kita saling belajar menggunakan show bar ini. Dan juga ada juga nanti galeri. Jadi disitu juga sekaligus untuk menjual hasil produksinya. Dan yang paling penting, yang paling utama, di dalam rumah batik fraktal ini nanti ada pojok batik fraktal. Jadi disitu para pengunjung yang pengen merasakan eksperien menggunakan software ini bisa mencoba software-nya. Seperti itu. Jadi ini semacam dari ujung ke ujung kita coba mengakomodir para pembatik dari membuat, belajar, hingga menjual. Demikian. Oke, baik. Luar biasa. Tapi Mas Yun, kalau melihat perang teknologi sekarang ini, dimana memang ramai menggunakan artificial intelligence juga. Tapi memang ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh robot. Seperti tadi yang disampaikan ya. Memang robot ini masih bodoh, belum sepintar manusia untuk berkarya ya. Membuat batik itu sendiri. Tapi menurut Mas Yun gimana? Di tahun-tahun menantang terhadap budaya tradisional, khususnya batik nih. Apakah akan dipengaruhi dengan perang teknologi nanti ke depannya? Benar sekali, Mbak Cela. Jadi artinya ini teknologi yang tidak bisa kita lawan dan tidak bisa kita bendung. Kita mau tidak mau berkolaborasi dan memanfaatkan ini secara optimal. Jadi kalau zaman dulu dibilang kalau ada kalkulator, para akuntan dan matematikawan itu akan tidak berguna. Tapi ternyata kan tidak. Jadi teknologi ini adalah menjadi sebuah alat bantu untuk membuat semuanya menjadi cepat dan kreatif. Jadi dulu memang, mungkin 5 tahun yang lalu komputer itu masih bodoh. Tapi di saat-saat ini komputer itu begitu cerdas, kita bisa membuat algoritma sehingga dia sangat kreatif membuat motif-motif yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Jadi dengan teknologi ini yang dulunya motif tidak pernah ada, itu bisa kita munculkan. Kita memang pernah 15 tahun yang lalu itu dimarahin oleh Maestro Bade Iwan Tirta. Beliau marah ke kita ketika kita membuat software ini karena menurut beliau ini menghina. Karena untuk satu membuat, satu motif yang dibuat oleh Iwan Tirta, beliau bilang perlu puasa 40 hari. Tapi dengan software ini kan kita tidak perlu puasa. Kita setiap kali enter, itu bisa menghasilkan 5 sampai 10 motif. Jadi artinya ini adalah teknologi yang sudah datang dan mau nggak mau kita juga harus berpartisipasi ke sana. Dan ini tidak menggantikan para pembatik, tapi ini menjadi alat bantu dari pembatik. Jadi kalau dulu pembatik itu alat bantunya canteng, malam, terus mungkin juga kain, dan seterusnya, sekarang dilengkapi dengan software kita. Jadi ini adalah sebuah alat bantu yang membantu mempercepat dan membuat proses kreatif jadi lebih banyak. Kira-kira demikian. Luar biasa. Baiklah begitu Mas Yon. Terima kasih atas update-nya. Sudah berbagi ya. Mudah-mudahan juga ke depannya tetap terus bisa berkreasi, berkreatif, dan berkarya. Selamat kewali beraktifitas. Oke, selanjutnya kita masih berkutap dengan teknologi ya. Kalau tadi mungkin batik berbasis AI, tapi sekarang ini di IKN ya, yang kabarnya bakal ada taksi terbang. Bisa dibayangin nggak sih? Selamat libut tanam, gimana? Kok taksi bisa terbang ya? Langsung aja kita cari tahu yuk, kita ngobrol bersama dengan Apriyantok.